selamat menikmati selanjutnya saya akan membuat kue kacang ukurannya setengah kilo hasilnya menjadi 4 toples oke tonton terus ya teman-teman tontonnya juga sampai habis jangan di skip ya jika teman-teman suka dengan resep-resep dan channel ini jangan lupa ya share dan subscribe oh ya teman-teman disini saya punya kacang kacangnya yang udah saya sangrai disini saya nyangranya 1 kilo kacang oke akan kita haluskan dulu ya kacangnya kacangnya sedikit-sedikit aja disini saya akan membuat kue kacang ukuran 1 kilo sepertinya ini sudah halus ya jangan terlalu halus juga ya karena biar rasanya karena biar rasanya lebih keringi ya oke sedikit lagi ya ini 1 kilo kacang ini 1 kilo kacang ya kita selesai ya hasilnya banyak banget oke oke teman-teman ini ya kacangnya akan kita timbang disini saya akan menggunakan kacang kira-kira 250 ml saja ya untuk membuat kue kacang kita akan menggunakan kacangnya sekitar sebanyak 250 sama aja ya tadi yang saya haluskan kilo ya tadi ya ini cuma saya mau makanya hanya 250 gram kacang yang sudah kita haluskan ya dan tidak lupa gula halus 250 gram gula halus paneli saya disini akan pakainya satu saja garam secukupnya dan minyaknya saya akan memakai 300 gram aja ya dan tepung terigunya 500 gram setara setengah kilo oke kita langsung aja ya cara pembuatannya sekarang kita siapkan pascal kita masukkan kacang 250 gram kacang 250 gram gula halus tergantung selera teman-teman mau manis atau buri ya disini saya mau makanya marisin 10 gram ya karena disini sukanya agak-agak manis gitu sejumput garam tergantung selera teman-teman ya dan tidak lupa satu bungkus paneli oke sekarang kita aduk disini saya mengaduknya tidak menggunakan mixer ya saya menggunakan sendok saja seperti ini ya oke teman-teman kita sekarang menggunakan tangan ya aduk pakai tangan ya usahakan juga tangannya sudah diguci bersih ya teman-teman oke kita aduk-aduk kita masukkan tepung terigu ya kita aduk kembali seperti ini aduk disini saya menggunakan tepung terigu segitiga bulu ya teman-teman oke ini sudah tercampur rata ya sampai tidak terlihat kacangnya ya oke sekarang kita masukkan minyak ya disini saya akan pakai minyaknya sekitar 300 ml ya oke teman-teman kita masukkan sedikit demi sedikit ya minyaknya aduk 3 kalis ya ya teman-teman ini kekacangnya sudah kalis sudah tercampur rata ya sekarang akan kita bentuk ya oke ini sudah kalis ya akan kita bentuk ya teman-teman sekarang kita akan siapkan teman-teman ya oke sekarang kita akan siapkan plastik ya kita pikirkan dan ini cetakannya tergantung selera teman-teman ya mau pakai yang mana disini saya akan menggunakan atau memakai cetakan yang helok piti ya oke akan kita cetak ya akan kita bunyik kita pitihkan dulu ya kita pitihkan terok seperti ini ya cetakannya kita masukkan dulu ke tepung terigu biar tidak lengket ya kita akan mencetaknya cetaknya seperti ini ya oke kita akan siapkan loyangnya dan ini loyangnya udah saya olesi dengan bergarin ya teman-teman oke kita akan siapkan ya seperti ini teman-teman oke 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 oh iya teman-teman ini pencetakannya sudah selesai oke hasilnya pun melimpa dapet 5 loyang ya Oke sekarang kita akan olesi dengan minyak ya di sini saya memakai minyak dan telur ya kuning telur 1 sendok teh minyak minyak sayur ya sama satu sendok teh madu dan dua butir telur kuning telur ya Nah tidak lupa ini wijennya ya teman-teman Oke kita langsung aja kita akan olesi ya kue kacangnya seperti ini teman-teman oh ya teman-teman ini yang sudah saya olesi dengan kuning telur kita akan masukkan wijen ya kita taburkan wijen ya sedikit demi sedikit ya teman-teman seperti ini ya wijennya oh ya teman-teman sekarang kita akan panaskan dulu ovennya ya di sini saya memakai ukuran panasnya atau suhunya 150 ati atas bawah dan kecepatannya kira-kira 30 menit saja ya Oh ya teman-teman ini ovennya sudah panas akan kita masukkan ya Oke kita tunggu ya hingga 20 hingga 25 hingga 30 menit ya Wah makar ya hasilnya makar-makar banget Wah menel-bel nul ya teman-teman teman-teman ini sudah matang ya Wah kering sekali ya Nah kita angkat ya kita masukkan kembali ya kembali ya oke teman-teman ini sudah matang ya Alhamdulillah wah menul-menul banget ya cantik-cantik banget hasilnya oke oke seperti ini ya oke seperti ini ya oh iya teman-teman ini sudah dingin akan kita susun dan akan kita packing ya ini toplesnya ukuran 500 gram oh iya Alhamdulillah teman-teman setengah kilo hasilnya dapat empat toples nah cocok banget ya untuk ide jualan teman-teman dan 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 terserah sampai jumpa yeah